Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini aneh mengebahas salah satu karakter baru yang ada di Bliss Immortal Soul yaitu adalah si Asogizizo Jadi ini Jan Pakuto miliknya si Mayuri ya Jadi untuk si Asogizizo dia tuh tipenya adalah Vermillion, kemudian Bedang, Poison Master, Master Racun ya Dan juga dia tuh damage berkelanjutan Nah nanti kita lihat ya, jadi untuk skill-skillnya tuh kira-kira seperti apa Apakah Meta Dot akan naik atau enggak dengan kehadiran si Asogizizo Kemudian kita lihat dari bondnya ya Jadi untuk bondnya si Asogizizo dia tuh butuh si Mayuri, butuh si Yachiru dan juga butuh si Kenpachi Nah ini ketiga karakter ini, ini sangat gampang sih kita cari Nah untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ya Untuk gambarnya ini ya lumayan bagus lah Untuk desain karakternya tuh lumayan bagus Kemudian untuk update di event shop yang ada di Immortal Soul Ini udah ada War Soul ya Jadi War Soul-War Soul itu udah pada dijualin disini Nah ini dibarengin sama update-nya si Yoruchi Valentin dan juga Jan Pakuto-nya Nah kita lihat War Soul-War Soul apa yang ada Nah untuk sementara disini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 War Soul, nah kita lihat Ini War Soul event Valentin tahun kemarin apa tahun ini ya Oh ini yang tahun ini ya Event Valentin punyanya si Yoruchi Valentin Nah kalau Anil lihat disini ya Kalau enggak salah sih Jadi untuk War Soul-War Soul yang tersedia disini Ini War Soul-War Soul yang pas ketika ngegacah itu sampai 220 Kalau enggak salah sih bukan War Soul yang dijual ya Nih tapi harganya kok 60 token pelangi loh 60 token pelangi tuh ya termasuk itu hanya mahal lah Untuk sekelas War Soul-War Soul yang seperti ini tuh Kan kalian bisa lihat tuh Ningkatin defense dan juga ada tulisannya kan Tidak perlu dipakai ke karakternya ya Jadi udah aktif tuh Kemudian ini untuk War Soul ini Enggak tau ini War Soul di event apaan Kemudian ini War Soul event Ginsummer ya Event Ginsummer dan juga Masumoto Ini War Soul Halibel Travel Season Kemudian ini War Soul punyanya Sinemu Dan yang ini War Soul Coklat ini Kalau enggak salah War Soul punyanya event Natal tahun kemarin Nah untuk War Soul-War Soul disini Yang aneh permasalahin adalah harganya Harganya tuh kenapa sangat mahal 60 token pelangi Andaikan harganya 45 ya Mungkin kita itu bisa pikir Untuk membeli War Soul-War Soul yang ini Tapi kalau harganya itu sampai 60 Ya mendingan kita skip aja lah Kita mendingan ambil karakter-karakter Atau Jan Pakuto yang kita lebih butuhkan ya Kemudian selanjutnya disini Sekalian kita bahas skill-skill Punyanya si Aso Gizizu Jadi untuk Master Skillnya Dia tuh ngasih damage pada satu musuh Dan juga meracuni target selama dua ronde Jadi dia tuh bisa ngasih efek poison Selama dua ronde ke satu orang Kemudian ada peluang 50% Untuk ngeparalis target selama satu ronde Jadi untuk Master Skillnya Selain dia tuh bisa ngasih efek racun Dia tuh juga ada peluang untuk ngasih efek paralis Kemudian selanjutnya untuk ultimate-nya Jadi dia tuh ngasih damage ke semua musuh Kemudian ditambah 40% damage tambahan Ke target yang sudah ada efek racun ya Jadi disini tuh bisa dibilang Bagus ketika kita combo-in Sama hero-hero yang bisa ngasih efek poison Ngasih efek racun Kayak si Mayuri Kemudian kayak si Zail Aporo Kayak si Baragan Nah ini bagus ya Ketika kita combo-in sama si Aso Gizizu Karena ketika si Aso Gizizu itu nyerang musuh yang udah ada efek racun Maka dia tuh bisa ngasih 40% damage tambahan Dan juga si Aso Gizizu ini bisa meracuni semua target selama dua ronde Kemudian setelah Awaken Damagenya ningkat Dan juga ada peluang untuk ngeparalis target Nah ini ultimate-nya itu sama ya Sama kayak punyanya si Mayuri Tapi lebih di upgrade lagi Yang bedanya itu adalah ketika musuh ada efek racun Maka dia tuh damage-nya tuh bisa ningkat sampai 40% Ada damage tambahan sebesar 40% Kemudian untuk pasif bintang 4-nya Jadi si Aso Gizizu ini bisa ningkatin rate reduce damage untuk dirinya sendiri Kemudian di akhir ronde sekutu Musuh yang terkena efek racun Maka ragi recovery speed Jadi kecepatan pemulihan raginya itu berkurang sebesar 30% untuk satu ronde Wah ini bagus ya Ketika kita combo-in sama si pasifnya si Unohana Kemudian si Shinji Dan juga si Kated Kyokotsu ini Tambah lama musuh untuk ngisi rate-nya Kemudian ketika musuh yang terkena efek racun ini mati Maka si Aso Gizizu ini bisa memulihkan 300 ragi Dan juga bisa memulihkan HP yang sama dengan 15% dari max HP-nya Wow ini parah sih Gigi parah Jadi ketika musuh yang terkena efek racun ini mati Maka dia itu selain bisa memulihkan ragi Dia itu juga bisa memulihkan HP-nya sendiri Kemudian pertama kali HP-nya turun di bawah 40% Maka protective miasma ini akan aktif ya Yang dimana aktifnya ini selama 2 ronde Jadi dia itu bisa ngurangi damage yang diterima sebesar 60% Wow Jadi ketika HP-nya itu turun di bawah 40% Maka dia itu damage yang diterima itu berkurang ya Berkurang sampai 60% Dan juga bisa ngasih efek racun pada penyerang Oke jadi kurang lebih seperti itu Untuk pasif bintang 4-nya si Aso Gizizu Jadi kesimpulannya untuk si Aso Gizizu ini Bagus ketika kita kembu-in sama hero-hero yang bisa ngasih efek poison Yang bisa ngasih efek racun Selain bisa memaksimalkan dari ultimate-nya Kita juga bisa memaksimalkan dari pasif bintang 4-nya Nah disini kita langsung aja lihat ke dalam gameplay-nya ya Jadi untuk master skill-nya dia itu bisa ngasih efek racun Dan juga ada peluang untuk nge-paralis Oke kita coba untuk master skill-nya Oke paralis ya Selain bisa ngasih efek racun dia itu bisa ngasih efek paralis Kemudian untuk ultimate-nya dia itu bisa ngasih efek racun Dan juga ketika musuh yang udah ada efek racun Maka dia itu bisa ngasih 40% damage tambahan Oke langsung aja kita coba disini Oke ada damage tambahan Kemudian bisa ngasih efek racun ya Kemudian ketika musuh yang terkena efek racun itu mati Maka otomatis si Asogizizou ini bisa langsung memulihkan 300 rage Dan juga bisa memulihkan 15% dari max HP-nya Oke kemudian yang lebih sakit seperti ini ya Jadi ketika musuh yang udah ada efek racun Kemudian si Asogizizou ini ultimate Maka damage-nya itu lebih sakit lagi Karena kalau ketika musuh itu ada efek racun Maka damage-nya itu bisa ningkat sampai 40% Bisa ngasih damage tambahan sebesar 40% Oke untuk yang terakhir kita lihat ultimate-nya dari si Asogizizou Ini gak ada efek racun Kita lihat Apakah sakit Oke ini dia ultimate dari si Asogizizou Oke nice Oke tuh Ragi recovery-nya berkurang ya Kalau turn dia jalan Musuh yang ada efek racun Maka ragi recovery pemulihan raginya itu akan berkurang Oke Terakhir kita lihat ultimate-nya dari si Asogizizou Ini dia Oke jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk skill-skill punyanya si Asogizizou Jadi intinya untuk si Asogizizou ini Dia itu karakter yang bagus ketika kita combo-in sama hero-hero yang bisa ngasih efek racun Kayak si Mayuri Kayak si Zail Aporo Kemudian kayak si Baragan Intinya itu hero-hero yang bisa ngasih efek racun Bagus ketika kita combo-in sama si Asogizizou Oke Mungkin sekian videonya Terima kasih dan bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya